Tidak ada siang, tidak ada malam, tidak ada menit, tidak ada jam, tidak ada waktu, tidak ada kesedihan, tidak ada penderitaan, tidak ada kebahagiaan tanpa kita berhadapan sama Allah, wajah Nah ini yang membuat kemudian di puncaknya ada yang namanya tasawuf ya, jadi proses spiritualisasi diri untuk kemudian kita menemukan satu prinsip Man arofa nafsahu fakot arofa robbahu Barang siapa mengenali atau menta'rifi dirinya, menta'rifi itu mengenal secara mendalam dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya Nah ini terus kita serem-serem kan, kita dramatisir Terus kita membayangkan Tuhan itu something yang kita hayalkan Padahal yang disebut man arofa nafsahu fakot arofa itu adalah Anda menemukan apa yang Tuhan maui untuk dirimu Kalau kamu dijadikan kedelai, kamu mengenal kedelai-mu Kalau kamu dijadikan rambut, kamu mengenal rambutmu Kamu dijadikan jin, kamu mengenal bahwa kamu jin Kamu dijadikan manusia, kamu kenal bahwa kamu manusia Terus kamu juga dijadikan khalifah, kamu mengerti bahwa prinsip hidupmu adalah khilafah Nah siapa dirimu didetalkan Oh saya sukanya kendaraan Jadi saya akan mungkin jadi pembalap, mungkin saya punya showroom kendaraan, mungkin saya punya penyewaan mobil Temukan dirimu Temukan dirimu, mungkin anda suka mancing, anda suka tagang, anda suka rumah, anda suka apa Temukan dirimu itu siapa? Nah itulah Itulah Jangka ujianmu selama di dunia Kamu menjadi flopper, kamu menjadi pengusaha, kamu menjadi pemain sepak bola, kamu menjadi apapun Temukan dirimu dan tekunilah Kecenderungan atau bakat dan yang kamu senangi itu Sampai kamu betul-betul sempurna dalam arti maksimal yang kamu bisa Kalau kamu senang kopi, jualan kopi, kamu mengerti segala hal mengenai kopi sampai sempurna Nah itu yang di dalam banyak forum-forum saya katakan temukan dirimu Itu yang namanya man'arufa nafsahu